Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Harmonis Saya Nasir Bin Sahabah Mencoba memberikan tip Cara mendual Namun sebelumnya Saya Tidak sampaikan bahwa Pada saat saya membeli Perlok yang lalu Posisi transasuk itu Tidak langsung terjadi Dia tertindah Di bawahnya ini akan Spending Sehingga tidak langsung masuk Di dalam Di dalam Kotak ini Dia tidak langsung seperti ini Kenapa sudah seperti ini Secara otomatis dia akan masuk Ketika harga Harga Pasar itu Tidak tercapai Nah seperti ini Makanya muncul Kode ini Ini satu Berarti ada satu transaksi Yang telah terjadi Kita klik Kita membuktikan Yang mana yang sebenarnya Terjadi Ini transaksi ini Harga yang terpenting Order beli SPC Yang telah kita beli sebelumnya Yang tertunda Maka setelah harga terjadi Transasinya itu Nah dia akan muncul di sini Untuk memberi tahap orang kita Makanya seperti ini Sekarang harganya Posisinya Posisi beli tadi 21.200 Karena kita Ingin Karena kita Mungkin punya kesibukan Kita Tidak perlu Selalu harus menunggu pasar Naik Baru kita jual Sekarang pun Kalau kita lihat Pasar naik Posisi Kurpanya naik Makanya bisa kita Menetapkan di sini Harga berapa Kita harus jual Jadi jual Jual Sebelum waktunya Jadi terpenting Nanti secara otomatis Dia masuk Dalam Dalam Hasil penjualan itu Dia akan Terakumulasi Ketika Sudah tercapai Pada titik Harga tertentu Sekarang saya klik ini EPC Mata rupiahnya Kita harapkan Harga di sini Dua Kita harapkan Dua ratus Lima belas ribu Harapkan Dua ratus Lima belas ribu Kita klik di sini Ini nanti Hasilnya 655 ribu Pada saat nanti Mencapu harga ini Dia akan terjual Sendirinya Kita Klik Atau kita tambah di sini Lima ratus Dua ratus Lima ratus Harganya seperti ini Kita klik Lanjutkan 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 Ini terpending Di sini Torder pending Atau dikunda Kenapa Karena harga jual Ini Dua ratus Lima belas ribu Lima ratus Belum sama Atau tidak sama Dengan Harga Pusisial ini Dua ratus Lima belas Lima ratus Nanti Kalau sudah sampai Di sini Secara otomatis Dia akan Terjual Sendirinya Sesuai dengan Pusaha nanti Dia akan masuk Di sini Jadi Tidak Terlalu Selainnya Kalau Ada orang Yang misalnya Katakanlah Akan menghabiskan Waktunya Itu tidak Karena bisa kita Melakukan penjualan Atau Pembelian Secara pending Tentukan harga Yang kita inginkan Lalu Pembelian Dan Mungkin Sebentar Satu jam kemudian Atau dua jam Atau sore Bisa kita Menceknya Kalau sudah Terjadi transaksi Maka kita Bisa melakukan Transaksi Berikutnya Lagi Apakah Beli Apakah Jual Demikian Assalamualaikum Wabarakatuh